Intro Kalau kita bicara Pancasila secara serta-merta dengan sendirinya pikiran saya terarah kepada seorang tokoh yang sangat mendalami Pancasila seolah-olah itu sudah merupakan metabolisme jiwa raga beliau sendiri tokoh itu adalah tidak lain tidak bukan dokter Yudi Latif dan kali ini kita beruntung dokter Yudi Latif berkenan hadir disini dengan senang hati menerima undangannya terima kasih dokter Yudi Latif oke kita langsung aja bicara tentang apa sebenarnya Pancasila itu silahkan itu pertanyaan yang singkat tapi sulit menjawabnya jadi setelah kira-kira saya mempelajari seluk-peluk Pancasila dari A dan Z pada akhirnya kemudian saya harus menarik satu kesimpulan yang sederhana sebenarnya Pancasila itu it's all about apa jadi secara sederhana saya ingin menatakan bahwa Pancasila itu sebenarnya falsafah kebahagiaan dalam hidup berbangsa falsafah kebahagiaan kebahagiaan dalam hidup berbangsa dalam hidup berbangsa betul jadi sebetulnya fokusnya kebahagiaan kebahagiaan kenapa waktu para pendiri bangsa ketemu di BPUPK Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang sekitar 68 orang yang mewakili segala keragaman Indonesia keragaman agama keragaman etnis ada 4 orang Tionghoa disitu 1 orang Arab 1 keturunan Eropa ragam-agama ada laki ada perempuan mereka saling bertanya satu sama lain kita membentuk negara ini maunya apa what do we want kemudian Bung Hatta mewakili suara kebatinan dari semua orang yang ada di sana mengatakan begini aku ingin membentuk negara dimana semua orang merasa bahagia di dalamnya Bung Hatta Bung Hatta dan kata-kata bahagia itu berserahkan di banyak dokumen kita contohnya yang paling monumental kalau kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam versi lengkap tiga stansa itu sebenarnya semacam secret code bagaimana cara bangsa Indonesia mengejar kebahagiaan kode rahasia pada stansa pertama seruannya kan marilah kita berseru Indonesia bersatu pada stansa kedua seruannya apa marilah kita mendoa apa doa kita Indonesia bahagia di situ betul ya baru di stansa ketiga supaya kita bahagia itu apa seruannya marilah kita berjanji Indonesia abadi jadi perlu komitmen nih selamatkan putranya selamatkan pulau dan selamatkan kemudian majukan majulah negerinya majulah pandunya untuk kebahagiaan kita bersama itu jadi kebahagiaan itu merupakan tujuan hidup berbangsa hidup berbangsa nah apa hubungannya dengan bahagia ini di dalam Pantasila karena terterang kata bahagia di dalam Pantasila malah gak ada kan betul nah bagaimana kita hidup berbangsa bisa bahagia bersama dalam satu masyarakat Indonesia yang majemuk bagaimana cara pertama supaya impian kebahagiaan itu bisa diwujudkan pertama-tama tadi itu kita harus memiliki cara untuk menyatukan keragaman Indonesia nah karena meskipun agama-agama selalu menyeru cinta agape cinta universal cintailah siapapun tanpa pandang bulu tetapi secara sosiologis manusia itu cenderung mengembangkan kasih sayangnya itu lebih terbatas terutama mengutamakan mencintai mereka yang punya kesamaan simbol kesamaan identitas kesamaan agama kan gitu tapi Indonesia masalahnya kan multi agama multi etnis multi ras kalau masing-masing pegangan hanya pada pegangan agama masing-masing bagaimana kita bisa share dalam hidup bersama maka kita harus punya cara untuk bisa menyatukan kepingan-kepingan ke Indonesia makanya persatuan Indonesia letaknya di tengah iya betul betul nah bung karno ini kebetulan kan insinyur insinyur itu pakai metafornya matematik dia kira gimana cara menyatukan Indonesia dia bilang kembali ke hukum dasar matematik dalam matematika dikatakan pecahan-pecahan tidak akan bisa dijumlahkan kecuali bilangan penyebutnya disamakan nah dia bilang penyebut bersama dari segala keragaman yang bisa menyatukan Indonesia Indonesia itulah Pancasila Pancasila itu semacam ikatan dari si lidi yang berserak satu simpul ikatan yang kuat bahwa keragaman Indonesia bisa diikat pertama oleh karena kita masyarakat religius oleh nilai-nilai ketuhanan yang berkebudayaan yang lapang dan toleran ikatan pertama kedua keragaman ini juga bisa dirajut dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan karena Indonesia multirasial nilai-nilai kemanusiaan ketiga ketiga karena kita juga multi etnis multi suku multi budaya dirajut dengan semangat persatuan karena kita juga multi partai multi ariran dengan semangat mesyawarah di dalam politik dan karena kita juga lapisan-lapisan sosial yang komplek hirarki sosial bisa diikat oleh semangat keadilan sosial jadi lima sila Pancasila itu menggambarkan nah keiyatannya bagaimana Pak? kerakyatannya iya kerakyatannya itu permusyawaratan itu jadi lima sila Pancasila itu menggambarkan keragaman Indonesia dari lima jurusan keragaman Indonesia itu multi agama multi ras multi etnis multi partai multi kelas sosial tapi seluruhnya itu diikat oleh semangat Pancasila dan titik tengah Pancasila itu tadi itu kalau tadi dikatakan sebagai golden rule itu kaedah emas dalam bahasa Bung Karno sebut gotong royong itu titik tengah Pancasila itu gotong royong inti gotong royong itu diungkapkan dalam banyak kearifan kearifan lokal di Nusantara kalau dalam istilah bahasa Sunda dikenal dengan istilah siliasi sili asah sili asuh kalau di dalam pepatah dunia Melayu dikatakan asam di gunung garam di laut bersatu dalam pelanga kalau di dalam pribasa orang-orang Papua Maluku gotong royong itu semangat bahsudara bahsudara itu bersaudara dan saudara ini berasal dari kata seudara seudara jadi boleh kita buatnya agama beda suku sejauh kita menghirup oksigen yang sama kita semua masih saudara gotong royong ini kalau di dalam bahasa orang-orang Jawa dikenal dengan pribasa mempercantik keindahan dunia bukan merusak keindahan dunia semangat gotong royong itu kalau di dalam ajaran kekristenan sebut dengan semangat kasih cintailah Tuhanmu dan cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri gotong royong itu dalam ajaran Hindu dikenal dengan ajaran tatwam ashi aku adalah engkau engkau adalah aku lalu kata penyair Ustaz Jikol Zumbahari yang tertusuk padamu berdarah padaku gotong royong itu kalau dalam ajaran Islam dikenal dengan ajaran rahmatan lil alamin rahmat itu kasih sayang lil alamin bagi seluruh sekalian alam bukan hanya manusia seluruh semesta flora fauna harus kita kasihi kalau di dalam buddhisme gotong royong itu tutup dengan doa semoga semua makhluk bahagia kembali lagi kata bahagia jadi dengan kata lain simpul gotong royong itu simpul tali kasih berat sama dipikul ringan sama di jinjin satu untuk semua semua untuk satu bukan yang satu untung yang lain buntung begitu caranya kita mengelola republik ini supaya kita bisa saling memberi kebahagiaan saling bersatu berbagi itu saja wah indah sekali Pak Yudi Anda mengungkapkannya seperti juga setiap hari saya menikmati keindahan meme-meme Anda istilah Anda merunduk belajar itu saya perlu sekarang penjelasan dari Anda kenapa Anda memilih kata merunduk saya kira pertama sementara kita ini dunia pendidikan selalu berkata harus mengejar era disrupsi mengejar masa depan mengejar kemajuan tapi terus terang saat yang sama betapa banyak warisan-warisan masalah yang tidak kita pahami kita sering merasa berlari kencang mencari kemajuan tapi sebenarnya jalan di tempat tidak ada tidak mungkin kita bisa apa kalau tidak mungkin kita itu bisa bergerak maju kalau terhadap tidak punya akar terhadap masa lalu kita yang membuat kenapa gini yang membuat kenapa sekarang ini banyak kita ini seperti limbo oleng karena di satu sisi kita itu disuruh untuk mengejar masa depan saat yang sama kita juga wawasan kita terhadap masa lalu juga sudah lama dilupakan jadi kita terombang ambing antara ketidakjelasan masa depan dan masa lalu yang terlanjur sudah kita tinggalkan dan disitu kita butuh merunduk jadi sebetulnya ada kesan bahwa Anda merasa kita saat ini terlalu arogan betul kesalahpahaman dan sulitnya komunikasi itu karena kita sering tidak mendengar suara batin katanya apa bedanya kejujuran dan integritas kalau kejujuran berani berkata benar pada orang lain kalau integritas berani berkata benar pada nuranimu sendiri sekarang banyak orang yang tidak mendengar nuraninya sendiri kuping kita dibuat dua mulut kita satu mestinya kita lebih banyak mendengar dulu baru bicara tapi dalam pengalaman kita hari ini orang ngomong ngomong terus tanpa kesiap untuk mendengar itu Anda rasakan betul sehingga tidak ada komunikasi dan Anda bukan yang rasakan tapi Anda risaukan betul saya dengan membaca tulisan-tulisan Anda dengan maaf kedengkalan tafsir saya tentunya tapi saya merasakan Anda gelisah betul-betul gelisah Anda rasakan jiwa budaya kita gini apa yang kita apa ya penampakan lahiri ya dalam ruang hidup adanya pertikeyan adanya ketidakadilan kesenjangan kedengkalan itu kan pantulan dari jiwa budaya kita jadi ada sesuatu yang salah dalam rohani kebudayaan kita itu yang salah mungkin bukan budayaan kita tapi penafsiran kita ya jadi kita apa ya kita tadi itu apa kan kalau kita kembali ke Pancasila sebenarnya jiwa budaya kita itu kan tadi mengarah pada menyerukan pada walas asih menyerukan pada musyawarah dalam politik menyerukan gotong royong di dalam pergaulan hidup menyerukan kooperatif di dalam ekonomi bersama tapi nyatanya yang tercermin di ruang publik di pergerakan hari ini musyawarah sudah tidak ada yang menang-menangan menang-menangan semangat gotong royong juga yang ada gotong royong di dalam perampokan bersama yang sebut toleransi negatif saling mengakomodasi tapi untuk sesuatu yang salah bukan gotong royong positif semangat berbagi di dalam ekonomi juga pudar kesenjangan sosial lebar semua ke ego ke diri sendiri betul yang membuat saya gelisah nama Pancasila masih diseru disebut tapi jiwa Pancasila sudah mati Anda menilai mati bahkan ya mungkin kalau mati terlalu kejam kejam kalau saya menilai diseningjakalanya menjelang menjelang malam pingsan iya nah tapi kan saya juga tertarik kepada apa yang Anda lakukan Anda kan waktu itu sudah dipercaya oleh negara kita menjadi menjadi ketua badan pembinaan pembinaan ideologi penyasilah tapi kemudian tanpa Anda melakukan kesalahan apapun tapi Anda mengundurkan diri itu buat saya suatu hal yang sangat menarik disamping saya merasa ada sesuatu semangat kekesatriaan pada diri Anda ya bahwa mengundurkan diri itu kan gak gak masuk budayaan kita kan saya kan jarang mendengar ada orang mengundurkan diri baru dengar itu ya kali ini bahwa Anda mengundurkan diri makanya dalam pertemuan ini saya memberanikan daripada Anda kenapa Anda melakukan itu ya pertama saya harus mengatakan pengunduran diri saya ini bukan karena alasan salah siapapun tapi lebih karena cara penghayatan saya bahwa bagi saya menyelamatkan Pancasila itu jauh lebih penting ketimbang menyelamatkan badan itu sendiri apakah Anda merasa bahwa dengan Anda menjadi ketua Anda tidak bisa menyelamatkan Pancasila jadi ini kan tafsir subjektivitas saya iya pasti pertama Pancasila itu kan harus didudukan sebagai semacam tali persatuan tadi itu oleh karena itu Pancasila tidak boleh ada kesan menjadi bagian dari kepentingan tertentu karena Pancasila harus menjadi semen perekat oleh karena itu tidak boleh Pancasila hanya menjadi klaim satu golongan tertentu bagaimana kita kita bisa menyeru pada Pancasila kalau Pancasila itu tidak merangkul semua orang merasa memiliki itu di dalam konteks politik Indonesia yang mulai terbelah dan positioning badan itu juga ada di pemerintahan tentu melahirkan satu tafsir apapun yang kita kita bicarakan tentang Pancasila oleh badan ini akan ditapsir oleh pihak lain yang dianggap ini bagian dari kepentingan dan untuk kejujurannya itu dan untuk kejujurannya itu karena ternyata karena ternyata Anda benar-benar menghayati makna sesungguhnya betul karena siap kan gini saya terlanjur menghabiskan banyak waktu untuk menulis tentang Pancasila mengajak orang apapun agamanya apapun untuk menghayati Pancasila tapi kalau positioning saya itu dipandang menjadi bagian dari kepentingan kepentingan politik tentu tentu nanti saya bukan berarti saya mengklaim harus menjadi panutan tapi paling tidak orang masih melihat ada konflik of interest ya ada konflik of interest dan oleh karena itu saya harus berusaha untuk memberi semacam harapan kepada banyak orang bahwa Pancasila itu bisa dilakukan dikembangkan tanpa punya pretensi kepentingan kekuasaan apapun dan untuk itu Anda siap mengorbankan ya maaf perkataan ini saya yang ngomong bukan Anda ya mengorbankan diri Anda sendiri ya saya pikir begitu dan ternyata paling tidak yang saya hayati setelah saya mundur tadinya begitu waktu saya di BPIB apapun saya ngomong Pancasila oleh kalangan tertentu yang tidak pernah dianggap tapi begitu saya mundur ternyata saya punya kredibilitas untuk bicara Pancasila dimanapun diterima betul bisa diterima dimanapun karena orang merasap ini tidak vested of interest tapi kan untuk itu kemudian Anda mengorbankan jabatan Anda sebetulnya kehormatan yang sudah Anda pegang atau bahkan kalau saya lebih kejam lagi kekuasaan yang Anda pegang karena Indonesia dan Pancasila jauh lebih penting ketimbang-kepentingan diri saya sendiri hidup ini pendek sedangkan kehidupan itu panjang jadi jangan demi penghidupan kita mengorbankan kehidupan saya menyerah jadi saya sekarang yakin Anda benar-benar menghayati Pancasila berusaha berusaha belajar nah iya tapi ya minimal Anda sudah mengayal sudah mengerti ya sebab terus terang saya terkejut waktu itu gimana tapi memang saya mensium aroma pengorbanan itu dengan karena Anda disitu belajar merunduk disitu saya merasakan kerendahan hati Anda dan biasanya orang yang rendah hati itu adalah orang yang betul-betul mengerti kalau yang bilang ngaku ngerti Pancasila wah itu repot jangan lupa disini dikatakan belajar merunduk saya ini baru belajar makanya belajar nah disitu luar biasa saya sangat menghormati Anda betul-betul dan apa yang Anda lakukan atau Anda yang merasakan pada waktu Anda menjabat jabatan yang terhormat itu dan Anda mau mengorbankan itu sebenarnya itu merupakan keteladanan sebetulnya dimana Anda menganggap jabatan itu alat bukan tujuan betul dan kan Pancasila itu harus dimaknai lebih dari sekedar butir-butir yang hafalan Pancasila itu ilmu kehidupan laku hidup hafal aja saya enggak Pak itu paling susah itu ngafalin yang kerakyatan hidup melakukan itu melakuin orang Sunda kalau dalam bahasa Jawa itu ngelakon kalau kalau di bahasa Sunda apa Pak menjalani gitu apa itu bahasa Sundanya ada kembang apa ya lupa oh ada Sudanya sudah sudah namalkan namalkan oh namalkan tapi aduh saya terima kasih sekali loh ada tadi pertanyaan saya itu saya khawatir akan menyinggung perasaan ada tapi ternyata justru pertanyaan saya itu membuka semua tabir bahwa Anda itu benar-benar menghayati Pancasila bukan sekedar sebagai slogan tapi bagian dari metabolisme jiwa raga Anda ya tentu setiap keputusan itu ada pro ada kontra ada yang suka ada yang tidak suka ya tapi saya kira kita harus jujur pada penilaian kita sendiri dan apa yang kita pandang sebagai proper saya kira soal BPIP ada atau tidak ada saya bisa dijalankan oleh siapapun tapi penting untuk memberi secerja cahaya pada publik bahwa selama ini kan Pancasila itu kasihan karena terlalu banyak mengalami proses politisasi sejak zaman udah lama udah baru mengalami politisasi jadi Anda betulnya mengharapkan jangan sampai Pancasila ini dipolitisir jadi kan begini Pancasila itu dalam bahasa kerennya sering dibilang sebagai civic religion civic religion agama sipil dikatakan sifik atau sipil karena sebenarnya nilainya itu bisa dibedakan dengan agama bisa dibedakan dengan gereja karena kan nilai-nilai dalam kehidupan publik tapi dikatakan religion karena nilai-nilai Pancasila ini mestinya harus mengatasi negara seperti agama kan lintas negara jadi nilai Pancasila itu bukan di bawah negara tapi mengatasi negara beyond dia harus menjadi alat cermin negara terhadap apa yang dilakukannya jadi bukan alat negara untuk menyingkirkan lawan politik atau alat negara untuk berkuasa berkuasa tapi justru alat kritik terhadap pelaksanaan jalannya negara oleh karena itu positioning lembaga yang urus Pancasila itu idealnya memang harus di atas pemerintahan semacam ditetapkan oleh MPR mengikat semua golongan dan partai apapun merasa ikut memilikinya jadi sebetulnya MPR itu tugas MPR nah mestinya seperti itu positioningnya kenapa tidak misalnya kita untuk konstitusi itu ada mahkamah konstitusi padahal konstitusi kedudukannya di bawah Pancasila mestinya institusi yang mengelola Pancasila itu harus di atas pemerintah ini di atas eksekutif ini sebelum saya ketemu dengan Anda ini kira-kira setahun yang lalu saya sudah menulis kita butuh mahkamah Pancasila bah itu tepat sekali Pancasila sumber dari segala sumber hukum sekarang konstitusi ada mahkamahnya nah mestinya Pancasila karena saya perhatikan dengan mohon maaf dalam-dalamnya banyak justru pemimpin kita yang melanggar Pancasila tapi mereka boleh melanggar nah itu dia dan itu menyedihkan segala jadi aduh tapi saya akui Pak saya sebetulnya sudah kagum pada Anda tapi saya kagum pada Anda jadi Anda betul-betul sudah personifikasi Pancasila aduh itu berlebihan kalau itu ya ini yang saya yang ngomong jadi saya teringat begini pada Nelson Mandela ketika Nelson Mandela akan mengembangkan olahraga rugby menjadi suatu olahraga seperti kalau Indonesia itu bulu tangkisnya gitu bagian panggangan nasional itu kan ditentang justru oleh mayoritas yaitu justru maaf saya terpaksa menggunakan istilah kulit hitam ya itu masyarakat hitam ya yang menganggap bahwa itu rugby itu adalah olahraga kulit putih itu kalau Anda melakukan ini Anda akan kehilangan dukungan politis jawaban beri silahkan buat saya jabatan saya yang penting adalah negara dan bangsa saya nah kan mirip dengan Anda jabatan politis Anda lepas ya tapi tentu Nelson Mandela dalam posisi yang jauh lebih menjulang lah saya baru belajar dia lebih populer ya karena sekarang tinggal tugas saya untuk mempopulerkan Anda ya sebetulnya ya Pak semua itu adalah popularitas itu kan tergantung pemberitaan sebetulnya ya memang Nelson Mandela diberitakan ya Yudi Latif yang merhatikan sementara ini baru saya tapi saya akan menularkan tapi bagus saya 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 sudah curiga itu semuanya tapi hari ini saya ternyata saya gak geliru ya saya ada semacam intuisi saya bahwa you are a great man tapi beginilah ya Pak Jaya urusan Pancasila itu lebih besar ketimbang lebih besar ketimbang apa yang bisa dikerjakan oleh lembaga semacam BPIP jadi maksudnya kita bangsa Indonesia tidak akan sungguh Pancasila hanya dengan mengandalkan BPIP nah menurut saya ada tiga elemen yang harus kita kembangkan kalau Pancasila itu ini benar-benar sakti bukan hanya diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila tapi benar-benar manjur gitu ya pertama pada aspek tata nilai bagaimana Pancasila menjadi tata nilai nah itu caranya bagaimana Pak itu pendidikan nah tata nilai itu instrumennya pendidikan dan pembudayaan oke nah menurut saya kalau Pancasila sebagai tata nilai kembalikanlah kepada rahim nilai Pancasila itu sendiri wow nah itu dulu Bung Karun mengatakan aku gali nilai-nilai Pancasila itu dari bumi kearifan nilai-nilai keindonesiaan sendiri yang dikembangkan oleh komunitas-komunitas jadi kalau urusan tata nilai menurut saya negara jangan terlalu seolah-olah seolah-olah berada dalam posisi punya otoritatif untuk menggembalakan nilai gitu loh indokrinasi nilai-nilai ini lebih baik dikelola oleh komunitas menurut saya ada paling tidak enam atau tujuh komunitas yang bisa menggembala nilai Pancasila ini komunitas sekolah komunitas agama komunitas pemukiman komunitas kerja komunitas media komunitas adat komunitas ormas dan orpol mereka itulah yang merawat nilai ini jadi tugasnya justru tokoh-tokoh komunitas menggemburkan nilai Pancasila ini jadi tokoh komunitas jangan terlalu asik masuk di dalam dunia perpolitikan dengan meninggalkan urusan tanggung jawab pada membangun nilai itu nilai nah negara cuma menjadi memfasilitasi aja kalau misalnya lembaga semacam IPIP memfasilitasi aja supaya sumber dayanya untuk komunitas bekerja itu disalurkan ketimbang badan ini mengalami birokratisasi yang besar lebih baik sumber daya yang ada dipasilitasikan pada komunitas itu dan kalaupun negara ingin membina Pancasila maka semacam narasumbernya tidak harus berarti aparatur negara karena belum tentu aparatur negara punya kewibawaan moral untuk menanamkan nilai malah menurut saya sebaliknya di jaman dimana keteladanan di kalangan aparatur negara sekarang mulai kemarau mungkin lebih kredibel toko-toko masyarakat itu yang menanamkan nilai kepada aparatur negara ketimbang aparatur negara menanamkan nilai pada masyarakat karena kemarau tadi itu jadi untuk urusan tata nilai kembalikan pada tugas komunitas toko-toko agama budayawan pendidik wartawan jangan lupa Amerika tidak punya semacam B7 tapi bukan berarti nilai-nilai nation building yang tidak dibangun dibangun dengan institusi kesenian terutama film-film film-film Marvel Captain America Spider-Man Batman Un-Man itu menanamkan nilai dan untuk generasi milenial hari ini instrumen seni film bagus banget untuk menumbukkan nilai malah saya anggap sudah menjadi imperialisme kebudayaan kita sudah dikuasai mereka jadi sumber daya negara ini keuangannya salurkan aja pada komunitas waktu saya memimpin BPIB saya misalnya menstimulasi para sinias muda untuk membuat film-film yang mengandung nilai Pancasila itu mestinya terus dikembangkan nah ini ini tata nilai yang kedua namanya tata kelola sampai kapanpun Pancasila tidak akan efektif kalau tidak terjemahkan ke dalam good governance tata kelola yang baik tidak ada negara yang bangkrut hanya kurang adi daya atau kurang sumber daya negara yang bangkrut itu karena salah tata kelola salah tata kelola dan di kita ini sekarang banyak sekali mismanagement di dalam pelaksanaan kenegaraan ini pelaksanaan otonomi relasi-relasi antara agama mismanagement pemilu kemarin dengan begitu banyak orang meninggal tata kelola bermasalah nah urusan tata kelola ini yang bertanggung jawab justru aparatur negara penyelenggara negara para politisi para pejabat itu urus tata kelola aja deh urusan nilai kasih ke komunitas perbaiki tata kelola jangan jangan mereka menghindar dari tata kelola tapi ngurusin cawe-cawe yang lain yang tidak punya kredibilitas nah yang ketiga namanya setiap impian kebahagiaan itu harus ada elemen kesejahteraannya gak ada kebahagiaan kalau tidak memiliki basic minimum kesejahteraan ada prasarat kesejahteraan minimum bagi orang yang ingin bahagia nah urusan sejahtera ini yang paling bertanggung jawab justru dunia usaha negara ini jangan terlalu banyak merecoki atau menganggap dunia usaha itu lawan dari negara ada pikiran yang salah soal dunia usaha itu sesuatu yang harus dikerangkeng atau harus diperas oleh negara urusan kesejahteraan utamanya justru harus di deliver oleh dunia usaha dan kita ini sekarang kan pertama jumlah usahawan aja tidak sampai 1% bagaimana kita bisa bicara tentang kemamuran ekonomi paling negara ini hanya mengurus cabang-cabang produksi yang penting sebagai commonwealth yang menguasai jadi kurang banyak tapi sisanya itu kita harus merangsang dunia usaha supaya bagaimana mereka juga menjadi sabuk kesejahteraan bagaimana usaha harus lebih besar dari diri sendiri bukan hanya tentang kemakmuran sendiri tapi kemakmuran bersama dan itu proven untuk sekarang dikatakan dengan motif usaha yang terlalu menekankan pada maximizing profit growing wealth ternyata jarang yang sustain perusahaan itu perusahaan-perusahaan itu sustain kalau dia selain growing wealth distributing welfare dan menjadikan komunitas ikut memiliki ikut inklusif di dalam perusahaan-perusahaan dan kita harus mengembangkan model-model perusahaan yang mengembangkan nilai-nilai Pancasila itu bagaimana nilai-nilai Pancasila itu diwujudkan dalam dunia usaha itu itu sangat penting yang selama ini diabaikan jadi dunia usaha harus dilibatkan bagaimana corporate culture-nya itu betul-betul menanamkan nilai-nilai Pancasila dan keajilan sosial seluruh rakyat Indonesia bukan main Pak Yudi terima kasih sekali dan saya merasa betul Anda bicara bukan sebagai slogan Anda bicara karena betul itu nurani Anda yang bicara dan itu dambaan Anda semoga terima kasih 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 terima kasih